Biar nanti enggak mengantuk ya Adik-adik, enggak diceritain sama Kak Iwan, kesini dong Adik-adik, enggak diceritain sama Kak Iwan, kesini dong Adik-adik, enggak diceritain sama Kak Iwan, kesini dong Adik-adik, enggak apa-apa Yang anak-anak yang undis 10 tahun kebawah boleh duduk disini 11 juga boleh 25 di belakang Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kak Iwan bisa silaturahmi sama teman-teman di sini yang hebat-hebat Ternyata di sini cowoknya cantik-cantik, ceweknya ganteng-ganteng Ceweknya cantik-cantik, cowoknya cantik-cantik Kalau kak Iwan bilang adik-adik, jawabnya siap, adik-adik Yang semangat, adik-adik Oke sekarang yang panjang, adik-adik Siap mendengarkan cerita, mau cerita yang serem apa yang lucu Yang serem tidak takut Cerita suster ngesel tidak takut Cerita push up tidak takut Akutnya sama siapa? Sama Allah, sama Tuhan Tepuk tangan semuanya Oke semuanya latihan konsentrasi sebelum kak Iwan bercerita Semuanya bukan keparat Ibu-ibu juga belum pegang keparat Kalau tidak pakai papalanan, si maju ke depannya Siap keparat Punak Punak Perut Tempat Punak Perut Perut Yeah Adik-adik Siap Pak Iwan sebelum cerita punya teman, Pak Iwan Pak Iwan ada boneka, satunya boneka orang, satunya boneka, siapa yang suka boneka orang? Siapa yang punya? Ini dia Ini namanya alien Yuk salam Selamat malam ke teman-teman disini Ayo Paduk kesalahan dulu Selamat malam Bisa Yuk Assalamualaikum Kaiwan itu apa ya? Tiga Oke tiga Siap ya Siap boleh Satu Tua Sampai berapa Tiga Iya nanti dulu Siap Satu Aduh buah Yuk Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya Sekarang kamu mau ngibur teman-teman disini Oke Mau ngibur apa? Aku nyanyi Bisa nyanyi Bisa nyanyi Bisa Bisa nyanyi Kaiwan itu sampai berapa? Tiga Iya siap Siap Satu Mau nyanyi apa? Tiga Siap Satu Satu Nanti dulu Satu Satu Gitu loh Oke Siap Bisa nyanyi Bisa Nanti kalau kaiwan Kalau kaiwan Kami Kamu ngikutin ya Siap ya Satu Satu Dua Dua Yang dua Sayang apa? Yang dua itu sayang Ayah Ayah Satu Satu Dua 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 Satu Dua 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 Adi Adi Dua Adi Dua Dua Sudah nyanyinya Kaiwan ganteng gak? Hei Hei Iya kaiwan ganteng Alhamdulillah ada yang bilang ganteng Kaiwan ganteng Hei sahabat Hei Hei Oke Kaiwan mau cerita Siap-siap mendengarkan cerita Mau dengerin cerita kaiwan Oke Siap ya Kamu jangan ganteng Iya Pada suatu hari Ganteng 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 Apa itu dosa ganteng Oke Oh iya Ya Adulah satu hari Ada suatu Oke Ribut Masuk gintas aja ya Masuk gintas aja Masuk gintas aja Masuk gintas sekarang Oke Kenapa Ganteng 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 Ada seorang anak kecil namanya Cici Waktu dia belajar waktunya belajar dia main hand Siapa disini yang suka main HP Banyak sekali yang main HP Waktunya belajar dia main HP padahal belum mandi ditutup pintunya Ganteng 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 Sekarang kamu mandi dulu, mandi sekarang, ayo mandi, kamu nanti habis, ayo besok mau ujian, ayo sekarang mandi. Ternyata si Cici habis dibilangin ibunya tetap main HP, ditutup pintunya sama Cici. Ibu marah-marah terus, aku marah sama ibu. Dia malah melanjutkan main HP. Ibunya masuk lagi, Cici buka pintunya. Cici, sekarang sudah jam berapa, ayo sekarang kamu mandi. Ternyata dia enggak, bawa mandi dia masih main HP. Si ibunya kemudian ke kamar mandi, ambil air dari kayu. Cici lihat ibu bawa apa, kamu mandi di sini aja ya. Eh ibu. Lihat ibu bawa apa. Bawa air. Buat apa? Dia enggak tahu. Cici. Ibu bawa. Maring paku mandi di sini ya. HP-nya taruh dulu, mandi dia di kamar mandi. Bawa air. Bawa air. Cici mau kemana. Ibu bawa. Cici, kamar mandi ke sebelah sana. Aku ke sana. Sampai di kamar mandi, Cici itu ternyata tidak mandi. Tutup pintunya. Aku panis tadi, aku mau cuci muka aja. Cici, cici. Sudah. 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 Kalau bohong boleh tidak? Tidak. Bohong sama ibunya boleh tidak? Tidak. Bohong sama temannya boleh tidak? Tidak. Ternyata si Cici tidak mandi. Dia keluar dari kamar mandi, ditanya sama ibunya. Cici, kamu sudah mandi belum? Sudah. 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 Ternyata dia belum, Pak. Belum, Pak. Akhirnya dia masuk kamar, masih ngambak. Tutup pintunya lagi, Cici, Pak. Aku malah sama ibunya. Marah-marah. Mas aku ke belakang, ada tujiman lain. Aku mau kabur sekarang. Abur. Tidak, tapi lewat kemana, ya? Lewat kemana, ya? Jendilah. Jendilah, Pak. Akhirnya dia kabur lewat jendilah. Sampai akhirnya Cici melewati gang-gang kecil. Kemudian dia masuk hutang yang kecil juga. Akhirnya ada suara harimau. Suara apa, Cici? Suara pene. Si Cici di akhirnya di hutang itu sendirian, hujan turun. Dia lantai. Aku lantai, aku lupa saya bawa makanan. Sampai akhirnya dia keluar lagi. Sampai ketemu ada lampu terang. Pak. Itu pasti penjual makanan. Pak, Pak, Pak. Dia ternyata buka mie ayam. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Pak, ada yang mau dianggil saya. Siapa yang? Pak, Pak, Pak. Sini, Pak. Siapa itu? Aku di sini. Ternyata Cici dari depannya. Pak, Pak, Pak. Pak mie ayam. Aku mau mencari mie ayam. Si Cici kemudian dia siapkan mie ayam. Sampai akhirnya Cici kenal. Sampai akhirnya Cici narik-narik celana Pak mie ayam. Pak, Pak, Pak. Hei, Anda apa? Aku nggak punya uang. Pak, Pak, Pak. Gratis. Langsung dibasi Cici langsung senang. Pak, gratis ya? Iya, gratis. Karena Bapak tadi dagangannya laku banyak. Akhirnya gratis. Terima kasih, Bapak. Bapak baik. Ibu saya jahat. Apa kamu bilang? Bapak baik. Ibu saya jahat. Hei, sekali lagi kamu bilang. Bapak baik. Ibu saya jahat. Coba kamu pikir. Hanya karena satu mangkuk mie ayam saya memberikan itu pada kamu. Terus kamu bilang, saya baik. Ibu kamu jahat. Siapa yang setiap hari kalau kamu ngantar sekolah diantar sama siapa? Ibu saya. Kalau kamu sakit, siapa yang terusin? Ibu saya. Baju kamu yang ujiin siapa? Kalau kamu tidak punya baju, mau beramai. Ibu saya. Terus? Hanya karena satu mangkuk mie ayam, kamu bilang, Bapak baik, Ibu kamu jahat. Terus kamu gimana? Sekarang kamu pulang. Pulang kemana? Ini jauh, Uca, Nabi. Pulang dan minta maaf sama ibu kamu. Akhirnya cuci pulang. Dia lari pengen minta maaf sama ibunya. Diterus jatuh, dia bangun lagi, kakinya berdarah. Tapi dia tidak peduli, dia pengen ketemu sama ibunya. Sampai di rumah dulu, dia ada si cici. Ketuk pintu. Apa? Buka pintunya, Ibu. Ibu yang buka pintunya. Hei, cici? Kamu tadi pergi gak bilang, bilang, ini baju ku basi semua. Aku mau minta maaf sama ibu. Kamu tadi pergi gak bilang, udah sekarang kamu ganti baju. Ibu sudah siapkan makanan kesukaanmu. Iya, tapi aku minta maaf sama ibu. Ibu sudah memaafkan, Ibu. Ibu sudah memaafkan, Ibu sudah memaafkan. Dan mulai saat itu, cici berjanji untuk jadi anak baik dan anak yang suka belajar. Kebutan. Adik, adik. Sia. Adik, adik. Sia. Siapa di sini yang mau jadi anak hebat tangan-tangan? Ssss. Anak pintar. Ssss. Anak ayam. Sia. Itu cerita dari Kak Iwan. Semoga berbapak. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.